Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Channel Seputar Satwa Liar Mapogo adalah nama dari koalisi Singajan dan Afrika Selatan yang menguasai wilayah Sabisen di nama National Kruger Koalisi ini menunjukkan tingkat kebrutalan dan kekerasan yang belum pernah terlihat di antara singa lainnya Dominasi mereka melibatkan kanibalisme dan pembunuhan bayi Mereka dikabarkan telah membunuh hingga 100 singa Mapogo terdiri dari 6 singa jantan yang dipimpin oleh Mahulu, si paling tua Mahulu tidak bersaudara dengan 5 singa lainnya Ia adalah singa luar yang bergabung dengan koalisi Nama Mahulu memiliki makna besar atau mengesankan Mapogo lainnya yaitu Rasta yang artinya gimbal Mendapatkan namanya karena ada sesuatu di surainya yang membuatnya lengket Anggota ketiga yaitu Scar yang punya bekas luka yang khas di tulang belakang dan pinggul kirinya Selanjutnya yaitu Pretty Boy Dinamakan Pretty Boy karena punya bekas luka yang lebih sedikit daripada yang lain Yang kelima yaitu Ginky Tile Ia punya ekor unik yang keriting Terakhir yaitu Mr. T atau Satan Ini adalah Mapogo yang paling brutal dan kanibal Ia dinamai berdasarkan gaya rambut mohau klasik Mahulu diakini sebagai singa buangan dari Sparta Pride Kemudian ia bergabung dengan 5 singa bersaudara Mahulu yang 2 tahun lebih tua memiliki perawakan yang lebih besar dan gelap diantara Mapogo lain Setahun setelah kedatangan Mahulu Mereka berenam berpisah dari kawanannya Dan mulai membangun koalisinya sendiri Tanpa betina, Mapogo harus hidup mandiri Dengan mengembangkan kemampuan berburu Untungnya saat masih kecil mereka sudah belajar berburu pada induknya Sehingga Mapogo bisa berburu mangsa besar sendiri Ya meski awalnya hanya merebut hasil buruan singa betina Tidak disangka mereka bisa merobohkan kudanil dewasa Jerapah, badak, dan mangsa lainnya Tapi spesialisasi mereka adalah kerbau Setelah sukses dalam hal berburu Mereka mulai memperluas wilayahnya Pada tahun 2006, Mapogo memasuki Sabisan Utara Mapogo meraung-raung dengan keras Seakan menantang singa lain yang ada di sana Pertempuran pertamanya melawan kelompok Otawa Yang dikuasai empat singa jantan Mereka berhasil mengalahkan salah satu singa jantan yang memimpin Otawa Sementara tiga singa jantan lainnya kabur Mapogo terus menantang setiap pejantan dominan dalam jangkauan mereka Kebanyakan jantan secara naluri akan lari untuk menghindari koalisi yang mendominasi Jika mereka tidak lari, mereka ditangkap dan dibunuh oleh Mapogo Bahkan Mr. T sering memakan singa yang menjadi korbannya Mapogo juga sering mengincar bayi singa di koalisi lain Jika singa betina kehilangan anaknya Ia akan memulai musim kawin baru Dan Mapogo akan kawin dengan singa itu Mapogo melakukan ini di Otawa Pride Salala Pride dan di koalisi lain juga Wilayah kekuasaan Mapogo saat itu mencapai 170 ribu hektare Dengan korban lebih dari 40% populasi singa yang ada di sana Seperti semua koalisi singa, mereka tidak bertahan selamanya Koalisi Mapogo tidak berjalan mulus karena persaingan internal Pertikaian kerap terjadi antara Mahulu dan Mr. T Awal tahun 2008, Mahulu dan Mr. T berkelahi Dan Mahulu keluar sebagai pemenang Kemudian Mr. T bersama rekan setianya yaitu Genki Tile Memisahkan diri ke wilayah timur untuk menjaga perbatasan Tahun-tahun berlalu, dua singa itu bisa bertahan menjaga wilayahnya Namun pada 2012, mulai didatangi Kawanan lima singa muda dari koalisi Maging Gilen Mr. T dan Genki Tile menyerang salah satu pejantan Maging Gilen Karena memasuki wilayahnya Tentu saja Mr. T dan Genki Tile menjadi pemenangnya Namun pertarungan itu membuat kaki Genki Tile terluka Malam harinya, empat singa Maging Gilen belas dendam dengan menyerang Genki Tile Saat itu, Mr. T hendak membantu Namun terlambat dan kalah jumlah Kemudian Mr. T melarikan diri ke barat Untuk kembali dengan saudaranya yang lain Kedatangannya disambut dengan baik oleh saudaranya Namun Mr. T tetaplah Mr. T Ia membantai dan memakan anak-anak singa di koalisinya Melihat hal itu, Mapogo lainnya hanya diam dan tak berbuat apa-apa Dalam kurun waktu tiga tahun Dua Mapogo lain yaitu Skar dan Rasta menghilang Kemungkinan karena ditembak oleh pemburu Sehingga hanya menyisakan tiga anggota Pada 2012, para Mapogo yang sudah tua ini diserang oleh kelompok singa dari selatan Atau biasa disebut selati Para singa selati berhasil memisahkan Mr. T dari dua singa Mapogo lain Mr. T pun dihabisi oleh empat singa dari koalisi selati Sementara Mapogo yang tersisa, yaitu Mahulu dan Pretty Boy Mengungsi ke wilayah yang tidak dikuasai oleh singa lain Mereka terlihat berdampingan memasuki gerbang Taman Nasional Kruger Pada Januari 2013, Mahulu terlihat sendirian untuk terakhir kalinya di malam-malam Dekat tempat tinggal lamanya Saat itu ia hampir berusia 15 tahun Dan sudah melebihi usia rata-rata singa jantan Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!